Selamat datang di channel Eleven Sport, kali ini kita akan membahas 3 pemain timnas Indonesia yang terpinggirkan di era Sinta Aeyong Sinta Aeyong membawa banyak perubahan besar sejak melatih timnas Indonesia pada awal Januari tahun 2020 Menangani beberapa tim, mulai dari senior hingga kelompok usia, malah memberikannya banyak perspektif baru Proses regenerasi di skuad Garuda pun berjalan dengan mulus Pemain-pemain yang sebelumnya menjadi andalan di level junior, kini sudah naik kelas menjadi pemain utama di kelas yang lebih tinggi Pratama Arhan menjadi salah satu contoh ketajaman ngaluri pelatih asal Korea Selatan tersebut Padahal, pemain asal Blora itu bukanlah pilihan utama saat Sinta Aeyong pertama kali menangani timnas Indonesia U19 Namun, kariernya terus menanjak setelah mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih yang akrab di Sapa STY tersebut Bahkan, ia kini mendapatkan kesempatan menimba ilmu di luar negeri bersama klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verde Namun, peningkatan pesat performa Arhan, ternyata gagal diikuti beberapa pemain lain Walaupun sempat mendapatkan kepercayaan di skuad utama, mereka justru tersingkir dalam dua laga uji coba terakhir kontra Kurasau pada akhir September lalu Apakah mungkin ketiga pemain ini bakal kembali dibawa Sinta Aeyong masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 nanti Berikut ulasan sewengkapnya Edo Febriansyah, Ransmusantara FC Edo Febriansyah menjadi nama pertama yang terpinggirkan dalam beberapa laga internasional terakhir Pemain yang bermain di sektor kiri ini tenggelam di balik bayang-bayang Arhan Padahal, performa pemain asal ke diri ini juga tidak bisa dikatakan jelek saat membela Ransmusantara FC Ia mampu menginspirasi kemenangan timnya di markas Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu Dengan kemampuannya bermain lebih ke depan, rasanya kesempatan baginya untuk kembali ke timnas Indonesia masih terbuka lebar Apalagi di beberapa laga terakhir, Sinta Aeyong kerap menggunakan pola 3-back yang membutuhkan wingback cekatan Alfeandra Dewangga PSIS Semarang Kehebatan Alfeandra Dewangga sejatinya tidak perlu diragukan lagi Ia menjadi sosok integral di pertahanan PSIS Semarang hingga pekan ke-11 kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 Kemampuannya bermain di beberapa posisi di lini pertahanan plus gelandang bertahan Memudahkan Sinta Aeyong mengubah pola permainan saat pertandingan Namun, sayangnya ia seperti kehilangan tempatnya dalam beberapa laga terakhir Masalah pribadi yang sempat mencuat di permukaan disinyalir menjadi penyebab namanya sedikit terpimpirkan dari sekuat saat ini Namun, menilik performa bersama klubnya, Dewa sejatinya masih bisa menjadi sosok yang diandalkan Irfan Jaya, Bali United Irfan Jaya sejatinya merupakan andalan Sinta Aeyong saat mengarungi piala AFF 2020 Kecepatannya di sektor sayap menjadi andalan timnas Indonesia dalam merusak pertahanan lawan Namun, sejak menggunakan pakem permainan yang berbeda, peran pemain Bali United itu sedikit berkurang Setelah menjadi starter kontra Kuwait di laga pertama kualifikasi piala Asia 2023 Menit bermainnya makin menurun Dengan moncernya pemain lain, seperti Witan Sulaiman dan kembalinya Sadio Ramdhani Rasanya bakal sangat sulit bagi pemain asal bantain itu untuk kembali dalam waktu dekat Terlebih ia masih mengalami cedera retak tulang fibula sejak awal September lalu Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton